Pemirsa, kepedulian dalam membantu masyarakat terus ditunjukkan semua pihak, tak terkecuali Partai Demokrat Buleleng. Bekerja sama dengan anggota DPR RI dari Partai Demokrat Putu Supan Merudane, pimpinan Demokrat Buleleng membanggikan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Kecamatan Seririt. Berikut iputannya. Partai Demokrat Buleleng membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Sembako diserahkan langsung Ketua Partai Demokrat Buleleng Loh Gede Heriani bersama Kadek Sumardike di Desa Umanyar, Kecamatan Seririt. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng, Kadek Sumardike, menyatakan Terima kasih atas paket sembako yang diberikan anggota DPR RI Putu Supan Merudane melalui Demokrat Buleleng. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pak Putu Supan Merudane, karena dalam hal ini sudah bisa membantu warga masyarakat Seririt dalam pandemi COVID-19 ini. Beliau memberikan ini sebagai wujud kepedulian beliau terhadap masyarakat yang kena dampak virus corona ini. Nah kami dari Seririt mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau, karena sudah bisa membantu warga kami, walaupun hanya sedikit tapi bentuk kepedulian yang sangat diharapkan dari masyarakat seperti ini. Harapan ke depan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan langsung kare. Seandainya juga dalam hal ini beliau pasti akan membantu lagi untuk ke depannya. Mudah-mudahan bisa silahkan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama untuk jamadar Seririt. Paket ini sangat membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19. Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng Lohgede Heriani berharap, bantuan atas kerjasama dengan anggota DPR RI Putu Sepadmerudane ini akan makin menggugah semua pihak untuk berbagi bersama terhadap dampak COVID-19 ini. Hal ini patut dilakukan karena jika mengandalkan bantuan semata dari pemerintah, tentu saja tidak bisa sepenuhnya karena anggaran yang terbatas dan semua negara mengalami hal serupa. Om Swastiastu, Tiang Lohgede Heriani, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng. Tiang dalam hal ini sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Putu Sepadmerudane atas keperdulian beliau kepada masyarakat Buleleng membagikan sembako pada saat masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya sangat mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat, bagi dermawan yang lain untuk ikut turut serta membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Jadi saya mengetuk hati nurani masyarakat supaya membantu masyarakat yang kena dampak COVID-19. Kami sangat menyadari bahwa pemerintah sangat terbatas ya kemampuannya untuk menangani pandemi COVID-19 ini karena ini adalah masalahnya sangat luas ya. Jadi saya mengharapkan bagi masyarakat yang lain untuk turut serta membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Sejumlah warga yang menerima paket sembako menyatakan terima kasih sehingga bisa membantu dalam kesulitan seperti saat ini. Meski demikian, mereka berharap kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya berhenti di saat pandemi saja, tetapi di masa-masa mendatang. Bantuan ini sangat berguna bagi kami, warga yang terdampak langsung kena dari virus Corona Niki. Untuk kelanjutannya, kami dari warga juga memohon supaya bisa ke depannya ada lagi seperti bantuan seperti Niki untuk meringankan beban kami selaku warga yang terdampak dari virus Corona Niki. Terima kasih atas sembangsinya Bapak Putus Supadmerudano. Saya selaku Ketua Kecamatan Banjar Partai Demokrat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sembangsi yang sudah diberikan. Yang selama ini Bapak Putus Supadmerudano sangat atensi terhadap masyarakat di Kecamatan Banjar khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Buleleng. Mungkin harapan saya mudah-mudahan ke depan bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Putus Supadmerudano. Partai Demokrat membagikan paket sembako tidak saja menyasar sejumlah masyarakat di Seririt, tetapi juga kecamatan lainnya. Pembagian sembako dilakukan secara bertahap. Ketua 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 Ketua.